Intro Sebanyak 3.890 situasi SWI tingkat PAUD, TK, SD dan SMP di wilayah kota Jayapura Dan Kabupaten Kerong turut ambil bagian dalam pencatatan rekor muri lombang mewarnai gambar burung Garuda Yang diselenggarakan Kodim 1701 Jayapura, Jumat 1 Desember Dan di BDM 1701 Jayapura, Letkol Infantri Nova Ismi Lianto kepada Insan Pers menjelaskan Bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk menyambut bulan kasih Dimana semua orang bisa merasakan damai kasih untuk bisa bercermin dalam kehidupan pribadinya Lingkungan keluarga, sekolah, teman-teman, dan lingkungan bermasyarakat Hari ini yang kita gelar melibatkan pelajar-pelajar atau siswa di Kota Jayapura Dan juga kita lakukan sama di KELOM Itu pertama, yang pertama itu karena ini 1 Desember Merupakan bulan memasuki tanggal yang merupakan bulan memasuki bulan kasih Dimana semangat yang kita ingin atau yang kita harapkan adalah Setiap orang itu bisa merasakan damai kasih ini Untuk bisa tercermin di dalam kehidupan pribadinya Lingkungan keluarga, sekolah, dan juga kepada teman-teman atau lingkungan masyarakat mereka Selain itu, semangat yang ingin dibangun terhadap generasi muda adalah Agar mereka semakin mencintai, lebih mengenal dan memahami Serta lebih meningkatkan rasa nasionalisme terhadap Pancasila sebagai asas negara Kesatuan Republik Indonesia Kegiatan ini diselenggarakan di Stadion Mandala Jayapura Dengan jumlah peserta sebanyak 2.900 orang siswa-siswi Dan di lapangan Suak Arsa, Arsokota, Kabupaten KELOM Sebanyak 990 orang siswa-siswi Tim Liputan, TVPapua.com